Penampilan Kelurahan Lalang, Kota Tebing Tinggi, kini tampak semakin asri. Sejak pemerintah menetapkan Kelurahan Lalang menjadi kampung organik pada 2018, warga semakin semangat menanam di pekarangan rumah mereka. Kita lihat perjalanan rekan kami Nanda Primadana dalam segmen sekitar kita. Pada Mei 2016, pemerintah Kota Tebing Tinggi menetapkan Kelurahan Lalang sebagai kampung organik. Ini karena banyaknya warga berbudidaya tanaman organik atau bebas bahan kimia di halaman rumah. Empat tahun berselang, semangat warga membudidayakan tanaman organik semakin meningkat. Warga sadar bahwa hidup sehat harus dimulai dari rumah. Kini, warga Kelurahan Lalang tidak hanya dapat mengonsumsi sayuran organik yang menyehatkan. Mereka juga dapat menambah sumber ekonomi. Setiap minggu, mereka dapat memproduksi sekitar 25 hingga 40 kilogram sayur-sayuran. Seperti pakcoy, kampung, bayam, daun bawang dan lainnya. Sayur-sayuran ini dijual melalui gabungan kelompok tani yang mereka dirikan. Wah, seru ya. Penasaran seperti apa kampung organik ini? Saya menjumpai Pak Hadi Supeno, lurah yang menjadi penggagas kampung organik lalak. Situasi di Kelurahan, saya ini sambil ini lah, nengok-nengok ini. Ibu ini masih rajin apa enggak? Saya tertarik ingin tahu lebih banyak tentang kampung organik yang kayaknya sudah cukup terkenal di teping tinggi ini. Nah, kira-kira sudah ada sejak kapan ya Pak? Dan sudah seperti apa sekarang? Jadi awalnya itu di 2016, saya iseng-iseng jalan ke, ada di situ tempat namanya lingkungan 2 di Gang Jamu itu. Ada petani yang tiap hari nanam sayur. Dan dia banyak menggunakan waktu itu kimia gitu. Saya coba rubah mindset beliau itu untuk bertanam dan bertani dengan bercocok tanam itu secara organik. Nah, saya mulai dari situ, saya bantu dari, mulai dari pengadaan bibit, kemudian pengadaan komposnya. Satu areal itu ada sekitar 4 rantai, saya jadikan tanaman sayuran semua. Kemudian berkembang, saya coba di edukasikan di kantor Kelurahan. Dan ternyata warga banyak yang berkeinginan, tertarik. Jadi yang namanya sayuran tak perlulah harus mengharapkan kiriman dari sana, dari gunung atau dari daerah luar gitu. Cukup ditanam di sekitar lingkungan sendiri, sekitar halaman rumah sendiri, sudah cukup untuk. Dan bisa membantu perekonomian keluarga itu awalnya saya. Setahun setelah ditetapkan sebagai kampung organik, warga membentuk gabungan kelompok tani atau gapok tan horti organik. Tujuannya meningkatkan kapasitas bertani dan berwira usaha di bidang pertanian. Rahmat Rohib, Ketua Gapoktan Horti Organik mengaku, saat ini ia sudah kewalahan menerima banyaknya pesanan sayuran organik. Mereka hanya mampu memenuhi 60 persen permintaan sayur-sayuran tersebut. Karena sayuran organ ini kan sayuran sehat, jadi tanpa menggunakan pupuk kimia atau bahan sintetis lainnya untuk pupuknya. Tentara yang kita gunakan ini kan alami. Jadi untuk kesehatan kita mungkin lebih baik. Karena setelah saya mencoba ini kelihatannya lebih sehat gitu. Di samping saya bisa menikmati makanan sehat tentunya atau sayuran sehat, saya bisa juga mendapatkan uang. Walaupun memang tidak terlalu baik, tapi adalah uang yang bisa saya dapatkan dari hasil tanaman yang di halaman ini. Ya kalau dari responnya sih bagus ya. Terutama yang mengerti tentang kesehatan umumnya itu. Jadi itu sih cukup bagus. Malah kita kewalahan sekarang dengan adanya permintaan yang cukup tinggi, kita jadi kewalahan sebetulnya sih. Nah pemirsa, jadi kita barusan ini ada pak choy dan juga ada daun bawang yang kita panen dan kita masih mau mencari lagi kira-kira kita mau panen apa lagi pak. Nah pemirsa ini adalah salah satu sayuran yang udah bisa kita panen. Ini namanya sali botol ya pak kalau di sini ya. Atau kita biasa bilang juga ini adalah sayuran pak choy. Dan untuk sayuran yang seukuran ini, ini hanya butuh waktu satu bulan untuk bisa dipanen. Kampung organik yang terus berkembang dan konsisten hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah kota tebing tinggi. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan atau Perkimsih. Dipimpin oleh Hasbi Asid Diki, Dinas Perkimsih rutin memberikan bantuan, pelatihan, hingga promosi. Seperti pada pameran yang sedang berlangsung di lapangan merdeka tebing tinggi baru-baru ini. Tadi saya sudah main-main ke kampung organik yang memang sangat luar biasa ya. Akhirnya masyarakat sudah bisa mandiri ya pak. Dan sangat peduli sekali dengan kesehatannya terutama untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah saya ingin tanya pak, sejauh ini seperti apa sih peran dari Dinas Perkimsih sendiri pak? Jadi Dinas Perkimsih ini sebenarnya melakukan edukasi dan pembinaan. Kita secara rutin dan berkala melakukan sosialisasi bagaimana pemanfaatan dan hidup sehat. Salah satu kenapa kita melaksanakan kegiatan itu? Karena Dinas kita melaksanakan pengomposan, melaksanakan hasil daur ulang itu agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang tadi mas bisa lihat, itu hasil-hasil yang ditanam itu ada hasil organik semua dan dari bahan-bahan organik. Yang kita hasilkan dari kompos-kompos dan dari beng-beng sampah yang kita kelola juga. Jadi beng-beng sampah yang kita bina, termasuk TPS 3R, itu melakukan pengolahan-pengolahan hasil daur ulang sampah. Yang mana kompos-kompos hasil itu tidak hanya semesta-mesta dijual, tapi kita berikan kepada kampung organik. Bagaimana memang tanaman-tanaman itu sehat yang memang saling bersinergi lah. Yang pertama, kita membudayakan masyarakat hidup sehat. Tentu dengan organik, kita sudah tahu mas bahwa masyarakat akan sehat, karena sehat ini sangat penting. Yang kedua, ini merupakan program kita agar masyarakat memiliki ekonomi tambahan. Jadi kita tidak berharap hanya ini terpilih dari masyarakat, tapi merupakan hasilan tambahan kepada masyarakat dengan membudayakan tanaman-tanaman organik ini yang kita bantu permasarannya. Sinergi warga dan pemerintah dalam menciptakan kampung organik di Kelurahan Lalang telah mampu meningkatkan kualitas kehidupan warga. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain. Terima kasih.